Permasalahannya ya, starter tangannya tidak bisa, atau belnya tidak bisa, bahkan wesernya juga tidak bisa. Tapi kalau pakai starter kaki, bisa hidup motornya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman OKOtomotive Channel. Kali ini kita kedatangan Scoopy ya. Scoopy apa namanya ini? Ini Scoopy kedua sudah ya, kita namakan gitu, yang injeksi. Jadi disini teman-teman permasalahannya ya, informasi dari yang punya motor. Kadang starter tangannya tidak bisa, atau belnya tidak bisa, bahkan wesernya juga tidak bisa. Tapi kalau pakai starter kaki, bisa hidup motornya begitu. Jadi disini, setelah saya tes tadi ya teman-teman, ternyata motor ini kayak kekurangan daya ya, artinya akinya butuh di serum lagi. Tapi, itu kadang-kadang, tapi kalau untuk belnya memang dia tidak bisa ini ya. Ini yang akan kita periksa juga. Ada bunyi cetik-cetik ya di bagian box screen-nya ya, atau di tempat rumah anak itu. Jadi ini akan kita periksa sekarang teman-teman. Oke, dimaksud saya box aki itu di bagian bawah sini teman-teman. Ya untuk Scoopy. Kita tesepkan obeng aja ya. Oke, kita buka dulu teman-teman ya, di bagian rumah anak ini ya. Jadi disini teman-teman, kita akan memeriksa aki ya. Eh maaf, ya aki sama skring. Apometer nih. Yang perlu kita pakai disini teman-teman. Adalah apometer dan tes lamp ya. Karena yang tidak bisa, disini itu adalah bel. Ya, maka disini kita akan memeriksa langkah-langkah memeriksa aki dan skring. Jangan lupa kita siapkan apometer. Mat, tes lemat. Disini teman-teman bisa lihat ya. Saya akan perlihatkan. Apometer saya setting ke angka 20 pol DC teman-teman ya, seperti ini. Dan jangan lupa pakai apometer yang digital. Oke, kita cek dulu aki-nya ya sebelum kita lari ke skring. Kita cek aki-nya dulu. Disini aki-nya 12,48. Memang ini di atas standar ya teman-teman. Karena standarnya itu 12,44. Dan itu harus di-charge. Tapi ini karena memang sudah sedikit juga, kita charge juga ya teman-teman. Kita akan charge aki-nya. Oke. Baik, satu permasalahan sudah teman-teman yaitu aki kurang keras. Kurang, polnya kurang besar ya begitu ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, ini karena permasalahannya di bel ya teman-teman. Untuk skring bel itu yang berada di paling belakang ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan periksa menggunakan test lamp. Satu ke negatif dan satu ke positif. Oke. Sekarang kita test ya. Lihat, ini menyala teman-teman. Artinya skring ke bel ini atau skring bel ini tidak ada masalah ya teman-teman. Tapi kalau saya lihat ya. Lihat di sini teman-teman ya. Ini hanya lampu yang 5 watt teman-teman. Balon 5 watt kita test. Lihat. Oh ya maaf. Kita pasangkan apometer ya. Jadi apa maksudnya di sini teman-teman. Kita akan pastikan bahwa aki ini masih kuat atau tidak. Oke. Di sana tertulis ya. Di sini teman-teman ya. Yang ini. Lebih dekat ya biar lebih. Yang di sini. Yang di apometer teman-teman. 12,46. Oke. Kita test pakai tes lem. Ternyata langsung turun ke 12,35 teman-teman. 34. Berarti permasalahannya di sini teman-teman ya. Permasalahannya di sini hanya masalah aki yang kurang strum. Kurang kuat. Oke. Jadi. Kelihatan sepilih teman-teman ya. Tapi memang menyiksa juga kalau sudah sakit ya. Jadi sekarang kita cas ya. Kita cas dan kita buktikan apakah setelah kita cas hakinya. Motor ini akan bisa belnya atau yang lain. Oke. Baik teman-teman. Ini aki yang sudah kita cas ya. Kurang lebih 2 jaman ya teman-teman. Kita pasang. Tapi sebelum kita pasang ya. Kita test dulu ya teman-teman. Kita cek dulu pakai apometer. Apakah sudah besar ya. Atau masih kecil ya. Atau dayanya. Atau tegangannya ya. Ini. Ke negatif 1 ya teman-teman. Lalu positif 1. Oke. Kita lihat di sini 13,28. Oke. Sudah di atas standar ya. Kita tes pakai tes lamp. Kayak yang tadi. Apakah dia akan sangat menurun atau tidak ya. Kita tes. Ternyata kenceng ya teman-teman. Oke. Jadi ini aki yang sudah kita tes ya. Sudah kita cas maksud saya maksud ya. Sekarang kita pasang teman-teman. Jadi permasalahannya tadi ya. Ya untuk pemasangan. Kita dahulukan yang positif dulu ya teman-teman. Yang positif dulu. Lalu yang negatif. Tadi permasalahannya teman-teman ya. Ini belnya tidak bisa ya. Dan kadang seperti yang punya motor. Kadang bilangnya. Tidak bisa starter tangan. Tidak bisa wesser ya. Atau scene. Jadi setelah saya cek. Di screennya juga sudah bagus. Ada yang putus ya. Ternyata akinya yang lemah. Kita buktikan apakah benar aki yang lemah. Penyebab tadi itu atau tidak ya. Kita buktikan sekarang. Ini sudah kita pasang dan sudah kita cas ya. Oke. Kunci kontak sudah kita on-kan ya. Seperti ini teman-teman. Sudah kita on-kan. Lalu kita tes ya. Bellnya. Ternyata bellnya sudah bunyi keras ya. Karena memang motor ini pakai bell mobil teman-teman ya. Jadi walaupun tidak punya mobil ya. Paling tidak bellnya lah. Begitu ya teman-teman ya. Nah begitu. Oke untuk benar sudah oke. Untuk benar-benar sudah oke. Untuk benar-benar sudah oke ya. Sekarang. Saya kali. Maksudnya sudah. Sekarang. 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 Terima kasih telah menonton!